Pemirsa di tahun 2019 ini banyak artis berlomba-lomba menatap kesenayan. Mereka berlaga di pemilihan legislatif pada April 2019 mendatang. Dari yang sebelumnya menggeluti dunia seni kemudian harus banting setir ke dunia politik. Tentu banyak tantangan dan pengorbanan yang harus dihadapi dan dilakukan oleh sang artis. Apalagi jika mereka sudah pernah mencalonkan diri di pemilihan legislatif 2014 kemudian kembali mencoba peruntungan di 2019. Di Aito hari ini kami akan berbincang-bincang dengan artis yang akan mencalonkan diri di tahun 2019 dan akan berlaga mencoba peruntungan menuju Senayan di April 2019 nanti. Siapakah dia? Ikuti selengkapnya dalam Aito bersama saya Anissa Dasuki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Mbak Enjel. Apa kabar? Halo, Mbak Enjel. Aduh, pas banget sih kalian datang. Aku baru mau berangkat loh ke Dapil. Mau berangkat ke Karawang? Iya. Mau lihat hidroponik gitu ya, Mbak? Betul, mau ke posko, sekalian mau sosialisasi, mau pembinaan buat warga di sana. Wah, boleh nih nanti kita sekarang ikut ke sana, boleh nggak? Boleh, boleh. Tapi sebelumnya ayo masuk dulu deh, ngobrol dulu ya. Iya, ayo sini. Ayo masuk aja. Sekalian ngobrol-ngobrol dulu ya. Iya, ayo. Ayo, silahkan. Oke. Nah, Mbak Enjel sekarang lagi sibuk apa, Mbak Enjel? Alhamdulillah sibuk turun ke Dapil, sosialisasi setiap hari ketemu warga terus. Di daerah mana aja sih, Mbak Enjel? Ada di Puakarta, Karawang, sama Bekasi. Tiap hari tuh? Setiap hari. Muter? Muter. Aduh. Mbak Enjel, 2019 ini nyalek lagi. 2014 kemarin kan juga nyalek, Mbak? Betul. Ceritanya gimana sih, Mbak nggak kapok? Kemarin 8000 suara kan? Iya. Di Jawa Tengah? Jawa Tengah. Kalau dibilang kapok sih rasanya enggak ya, karena memang di dunia politik ini rasanya memang tidak ada kapoknya gitu, karena memang saya ingin terus memperjuangkan, memperjuangkan terus gitu. Dan tahun ini saya berikan kesempatan, ya insya Allah, insya Allah saya akan berjuang lagi. Jadi latar belakangnya apa sih, Mbak? Apa sih yang buat Mbak tuh meneguhkan hati untuk, oke saya banting setir ke politik? Karena mungkin tahun sebelumnya, saya memang turun juga sosialisasi, saya hampir juga turun setiap hari. Saya melihat langsung ya, bagaimana masyarakat itu memang butuh bantuan, memang butuh disentuh, memang butuh dengan program-program yang dekat dengan mereka, yaitu program-program nyata gitu. Sehingga memang saya membulatkan tekad saya, saya harus memperjuangkan lagi, saya harus mempunyai semangat agar hadirnya saya kali ini membawa kemanfaatan yang lebih luas lagi untuk masyarakat, terutama di Jabar 7 pasti. Pak Ejel, ada yang bilang dunia politik itu kejam, serba tidak pasti, keji katanya gitu. Kan beda banget dengan dunia selebritas, Mbak? Insya Allah ya, saya rasa itu tergantung pada prinsip, komitmen sendiri kita bagaimana gitu. Saya rasa kalau komitmen saya, memang prinsip saya amanah, insya Allah yang saya pikirkan saya rasa itu kembali lagi kepada orangnya masing-masing gitu. Karena setiap pekerjaan pasti semuanya juga ada resiko, nggak hanya di dunia politik, di dunia apapun, pasti punya resiko tersendiri. Mbak Enjel sebelumnya nyalek di Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Kemudian pindah ke Dapil 7, Jawa Barat. Nggak sayang, Mbak, yang 2014 itu sudah dibangun. Kemudian kenapa malah akhirnya pindah Dapil? Dari nol lagi kan, Mbak Enjel? Ya, dari nol lagi memang, tapi kan saya rasa memang dengan program yang nyata, dengan saya lebih turun lagi, dengan kegagalan itu saya bawa nanti ke depannya seperti sekarang ini, saya rasa tidak ada kekhawatiran buat saya mau di Dapil mana saja gitu ya. Jadi ya saya berusaha untuk ya banyak melihatkan diri, ya semakin sosialisasi ya terus semakin banyak turun, saya rasa akan lebih baik. Mbak Enjel mengatakan Mbak Enjel ini turun hampir setiap hari, berusaha untuk menyentuh masyarakat. Sejauh ini apa sih Mbak Enjel yang paling membuat Mbak Enjel itu oke, saya harus maju untuk menyejahterakan Indonesia, untuk ya sebagai calon muda gitu, untuk ikut membangun bangsa lewat jalur politik. Yang pasti sih saya harus punya program yang betul-betul membuka lapangan kerja kepada masyarakat, membuka lapangan kerja, yaitu tujuannya mengurangi pengangguran, membuka lapangan kerja terutama mungkin yang saya berikan ini sangat bagus untuk ibu-ibu pekerja rumah yang mungkin mereka tidak punya penghasilan, lalu saya berikan lapangan kerja, lalu mereka rasakan sendiri gitu. Dan program saya ini saya berikan tidak hanya jangka pendek, tidak hanya kepentingan sesaat pada saat saya pemilu saja, tapi ini seumur hidup, artinya memang ini saya berikan program nyata kepada masyarakat. Bikin program apa sih Mbak Enjel bisa? Saya ada hidroponik, hidroponik sama nanti yang akan datang ada rumah 0%, tapi itu nanti setelah ini sudah berjalan, karena ini sebagian sudah ada yang panen hidroponik ini gitu. Jadi saya betul-betul saya turun memberikan pembinaan kepada masyarakat dan memberikan modal kepada masyarakat. Apa sih Mbak yang paling menyentuh dari kegiatan Mbak Enjel turun ke dapil-dapil? Saya sangat menyentuh sekali pada saat saya memberikan program, lalu mereka antusias, lalu itu nyata gitu. Jadi membuat saya adalah ini satu-satu kebanggaan saya bisa memberikan penghasilan kepada masyarakat. Saya belum jadi, tapi mereka sudah merasakan apa yang saya berikan kepada masyarakat gitu. Jadi itu satu kebanggaan buat saya, dengan hadirnya saya insya Allah, insya Allah akan membawa kemanfaatannya yang lebih banyak lagi dengan program-program yang saya berikan nanti. Kemanfaatan ini akan lebar sekali untuk masyarakat gitu. Masyarakat memahami ini ada unsur politiknya dan memang ada unsur ingin mematikan karakter saya, sehingga saya gagal di dalam pencalonan ini. Terima kasih telah menonton!